Intro Awal sampai akhir syawal Tapi awal syawalnya tidak memasukkan tanggal 1 Tanggal 1 tidak ikut Apa amalannya? Ada di hadis muslim Hadis 1164 Dari Abu Ayyub Al-Ansari Hadis muslim Hadis 1164 Riwayat Abu Ayyub Al-Ansari Kalimatnya Bismillah Siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan Di Ramadannya selesai Siapa yang puasa di bulan Ramadan Kemudian meneruskan dengan mengerjakan puasa 6 hari Di bulan syawal Kalimat bulannya Diawali dengan kata min Min disini Berfungsi untuk tab'im Tab'id menunjuk dari bagian Bagian dari sesuatu Jadi sebagian dari syawal Tidak harus semua bulan syawalnya Kalau ada kata min Fokus Kemudian disandingkan dengan bentuk waktu Ini Seperti syawal Maka Waktu yang dimaksudkan Itu tidak ada batas Yang penting bagian dari syawal Bisa awal Bisa tengah Bisa akhir Nabi ingin menyampaikan Amalan selanjutnya Yang dikerjakan Di bulan syawal itu Tidak pada bulan yang lainnya Ada puasa Sebanyak 6 hari Dan itu cuma di syawal Tidak di bulan yang lainnya Baik Waktunya Menunaikan puasa 6 hari ini Di bulan syawal Silahkan pilih Yang sesuai dengan kepentingan kita Kemudahan kita menunaikannya Dari awal syawal Pembuka Sampai ke akhirnya Kecuali tanggal 1 Karena tanggal 1 itu hari bahagia Hari makan Makanya haram hukumnya puasa di satu syawal Walaupun cuma qobak Qobak pun tidak boleh Apalagi yang puasa sunnah Jelas Baik Jadi Ada kemudian Isyarat dari Nabi Amalan yang kedua Adalah menunaikan puasa Di bulan syawal Waktunya 6 hari Terbentang luas Dari awal syawal Sampai akhir syawal Kalau anda bisa menunaikan ini Selama 6 hari ini Maka MashaAllah Lihat kalimatnya Kana Yasumuddahrakundahu Alhamdulillah Maka orang ini Seakan-akan Sudah mengerjakan Amalan puasa Sepanjang tahun Nabi menyebut puasa 6 hari ini Yang digabung dengan bulan Ramadhan Itu seperti halnya mengerjakan puasa sepanjang tahun Selama setahun Nilai Nanti kita bahas Dari mana dapatnya Angka satu tahun ini Paham sebuah sini? Yuk kita mulai teruskan bahasanya Dari mana dapat angka satu tahun ini? Pertama Kita ambil kaedah dulu Dalam hadis Riwayat Al-Bukhari Di kitab Usiyam Nomor hadis yang pertama Hadisnya Kudsi Posisi paling kiri sebelah atas Di kitabnya Lihat Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa Itu berganda 10 kali lipat Kalau di Ramadhan 10 kali hari biasa Kalau dia kerjakan 10 kali lipat amalannya Jadi nilai 1 sama dengan berapa? 10 Kalau bahasa Qurannya Setiap mengerjakan satu kebaikan Itu sama dengan 10 kali lipat nilainya 10 kebaikan Sekarang perhatikan sini Kalau kita puasa Ramadan Berapa lama? Sebulan Sebulan 29 sampai 30 hari Ambillah kemudian yang bulat misalnya Ambil yang bulat 30 hari Baik Jadi kalau sekali puasa Berapa nilainya? 10 10 kali biasa Sekarang 30 kali puasa Kali 10 berapa? 300 Masya Allah Saya mau tambah 6 hari Dalam syawal Tambah 6 Kalau satunya 10 6 kali dikali 10 Jadi berapa? 60 Masya Allah 300 tambah 60 360 1 tahun ada berapa hari? Dalam hijriah 353 hari 353 hari Maka bayangkan Ketika kita puasa tambah dengan syawal Seperti halnya orang punya amalan Sebanyak 360 Itu yang disebutkan dalam bahasa Nabi Orang yang puasa Ramadan Tambah 6 hari Seakan-akan puasa selama setahun Paham ya? Dia punya pahala Seperti orang puasa selama setahun Jadi diurut 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 Kalau satunya berbanding 1 Ini 360 Jelas ya? Maka Anda dapat Ramadan selama sebulan 30 kali 10 300 Kemudian tambah dengan 60 360 Dan dapat hitungan pahala yang luar biasa Dan dapat hitungan pahala yang luar biasa Terima kasih